Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi atau selamat siap Atau mungkin selamat malam teman-teman semuanya Apa kabar? Saya harap kalian menikmati video ini Dalam kondisi sehat-sehat Tidak ada kekulan sesuatu apapun ya Nah pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan materi kita Di pertemuan kita yang keempat Mengenai penambat dan balas Pada pertemuan ini Tujuan dari pembelajaran kita adalah Jadi mahasiswa diharapkan untuk mampu dan mengetahui Untuk mampu mengetahui Dan membedakan penambat trail kereta api Dan memahami tentang balas pada jalan kereta api Untuk bahan kajiannya Yaitu adalah Pengertian dan fungsi dari penambat trail Jenis-jenis penambat Pemilihan penambat Kemudian pengertian dan fungsi dari balas Distribusi beban dan perhitungan ketebalan balas Syarat bahan balas Bentuk dan dimensi balas Pemadatan pada balas Masalah pada balas Dan cara-cara penanganan masalah pada balas Baik, mari kita mulai materi kita Tentang penambat trail dan balas Jadi apa itu penambat trail? Jadi penambat trail adalah komponen yang Menambatkan trail pada bantalan Sehingga kedudukan trail pada bantalan Menjadi kokoh, tetap dan tidak bergeser Nah, kita bisa bayangkan Kalau trail itu hanya Apa namanya Gini trail, kemudian disini ada Apa namanya Bantalan Dia hanya menumpang seperti ini saja Ketika ada kereta api di atasnya rewa Maka kalau tidak dikunci dengan bantalannya Dia akan Bergoyang Nah, antara ini fungsinya untuk Mengunci Jadi Dia tidak bergoyang Sehingga Lebar sepurnya akan tetap Jenis penambat itu ada dua Yaitu penambat kaku Dan juga yang kedua adalah penambat elastis Sayangnya penambat kaku ini Yang terdiri dari Tripon, murbau, dan paku Tidak boleh lagi digunakan di Indonesia Kemudian Yang digunakan adalah Penambat elastis Penambat elastis ini Lebih mampu menahan getaran Kemudian Memberikan kuat jepit yang tinggi Dan mampu memberikan Pelawanan terhadap rangka Kemudian Ada dua jenis penambat elastis ini Yang pertama adalah Penambat elastis tunggal Yang terdiri dari Plat landas Plat batang Jepit Tripon, murbau, dan hanya boleh digunakan Pada jenis kelas jalan Rel 4 dan 5 Kemudian ada juga penambat Rel jenis penambat elastis Tipe ganda Yang terdiri dari Plat landas Batang pejepit Elastis alas rel Tipon, murbau, dan boleh digunakan Untuk semua kelas jalan Kecuali kelas jalan 5 Nah ini adalah Tipe-tipe penambat elastis Ada yang pertama adalah Penambat Rel dorken Seperti ini Penambat Rel dorken Ini ada Dua jenis Yang pertama Ada jenis ganda yang seperti ini Yang kedua adalah Jenis yang Tunggal seperti ini Nah kekuatan jepit Masing-masing Tentunya berbeda-beda Ya yang tunggal hanya 475 kg force Kemudian yang ganda adalah 850 kg force Yang kedua adalah Penambat Rel dipe DE Atau DE spring trip Nah ini kuat jepitnya Lebih tinggi Sekitar Mencapai 1000 kg force Dia mampu Melawan gaya puntir Kemudian Komponennya Lebih sedikit Dan sedana Nah dia Yang dapat menjadi Suatu penambat Elastis ganda Jika ditambahkan Suatu rubber pad Atau disini Disini kan tidak terlihat Ada rubber pad Ini Di bawah sini Ditambahkan Apa namanya Alas karet Pada kira Dia akan menjadi Suatu penambat Elastis ganda Nah ini adalah Contoh dari Potongan Ketika Penambat Rel DE spring trip Ini Dilepakkan Di Struktur jalan Rel Kemudian Yang selanjutnya Adalah Penambat Rel Tipe Pandrol Nah kita bisa Lihat disini Sudah ada Jampang Gambarnya Penambat Rel Tipe Pandrol Kujibitnya Adalah 600 kg Force Kemudian Dia Lebihannya Kalau misalnya Dilewati Terleta api Tidak menyebutkan Suara yang berisik Kemudian dipasang Watt Dan tidak mudah Lepas Jumlah komponen Dia juga sedikit Sedang Kemudian Dia juga bisa Dapat Menjadi Penambat Relaksis Ganda Jika ditambahkan Rapper Pad Yang selanjutnya Adalah Tipe Nabla Disini Kujibitnya Tinggi 1400 kg Force Dia dapat Menjadi Penambat Relaksis Ganda Jika ditambahkan Rapper Pad juga Komponennya Ini lumayan banyak Kalau kita lihat disini Nah dia Jadinya Pemasangan Dan Pemeliharaannya Membutuhkan Suatu Penelitian Yang tersendiri Kemudian Yang selanjutnya Adalah Penambat Rel Tipe F Untuk Penambat Rel Tipe F Ini Pojibitnya Cukup Kecil 500 Glam Force Juga Dapat Dijadikan Penambat Elastis Ganda Ketika Ditambahkan Alas Karet Atau Rapper Pad Penambat Tidak Cepat Longgar Memiliki Kemampuan Menahan Bedaran Dan Komponennya Banyak Sehingga Waktu Pemasangan Dan Pemeliharaan Membutuhkan Kepertian Tersendiri Ini Dia Untuk Penambat Tipe F Ketika Potong Coba Kalian Perhatikan Ini Adalah Suatu Kita Bisa Melihat Potongan Gambaran Potongan Menambahnya Pemasangan Penambat Disini Kemudian Dapat Tangan Keterangan Sinadara Dapat Landas Kemudian Ini Adalah Apa Namanya Detail Penambat Nah Yang Kadang-kadang Anak-anak Itu Tidak Bisa Ini Dalam Menggambar Potongan Penambat Kemudian Detail Nah Nanti Mungkin Setelah Pertemuan Kemudian Saya akan Memberikan Tugas Perancangan Nah Kalian akan Berlatih Satunya Adalah Menggambar Detail Seperti Ini Detail Rel Kemudian Potongan Rel Yang Terdiri Surur Rel Penambat Dan Balas Dan Seperti Ini Yang Dilakukan Secara Berkelompok Kemudian Ada Penambat Tipe Keaklit Kuat Jepit Cukup Tinggi Sampai 1200 Kg Sulit Dicuri Atau Dirusa Karena Butuh Alat Khusus Untuk Membukanya Dan Memasang Dapat Menjadi Penambat Elasis Ganda Ketika Ditambang Anak Perbeda Juga Penambat Berdasarkan Kuat Jepit Yang Dihasilkan Ada Kuat Jepit Yang Dihasilkan Oleh Penambat Seperti Penambat Gersurkan D-Spr Maupun Pandel Kemudian Ada Penambat Tapi Penambatnya Itu Harus Dipasang Dengan Beberapa Rangkaian Seperti Baut Murd Dan Tangan Tipe Penambat Tipe F Dan Tipe K Bahan Yang digunakan Sebagai Penambat Elastis Harus Memiliki Syarat Yaitu Antara Lain Kuat Jepit Memadai Bisa Bertahan Untuk Jangka Panjang Juga Elastis Kemudian Mempertahankan Lebar Sepun Kemudian Alas Karet Dapat Menjaga Langkah Lain Mentredam Getaran Juga Mendingi Permukaan Bantan Dan Menahan Beban Nah Bagaimana Pemilihan Pemilihan Yang Sering Ditanyakan Pada Anak Nah Untuk Tadi Ada Beberapa Tipe Bandaran Yang Bisa Digunakan Pada Kelas Jalan Tentu Maupun Yang Tidak Dapat Digunakan Pada Kelas Jalan Tentu Kita Bisa Menggunakan Sesuai Dengan Anggaran Yang Ada Kemudian Dipilih Yang Terbaik Yang Meliput Jepit Yang Paling Bagus Ya Itu Bisa Lebih Kuat Dalam Menahan Realnya Kemudian Penggunaannya Kemudahan Dari Memperolehnya Yang Memperoleh Yang Lebih Mudah Ketika Ada Bahannya Dapat Ambatnya Mungkin Biayanya Cocok Kuat Jepitnya Juga Memenuhi Nah Itu Kira-kira Apa Namanya Menjadi Pertimbangan Utama Kita Ketika Memirih Dingis Penampat Kemudian Balas Jadi Kalau Kita Lihat Struktur Jalanannya Awal-awalnya Dari Atas Bawah Ada Rel Kemudian Ada Bantalan Kemudian Di antara Rel Dan Bantalan Diberi Penampat Kemudian Di bawahnya Adalah Balas Balas Bisa Dari Balas Dan Subbalas Atau Hanya Balas Saja Balas Dan Subbalas Ini Terletak Di Atas Tanah Dasar Dia Mengalami Tegangan Akibat Elementas Fungsinya Tentu Saja Dia Untuk Penerusan Beban Dari Bantalan Ke Tanah Dasar Kemudian Mencegah Berkesernya Bantalan Dan Rel Ke Arah Memujur Dan Arah Menintang Akibat Kedeng Berjabat Rel Dia Memperkuat Kedudukan Rel Kemudian Dia Juga Berfungsi Untuk Meloloskan Air Kemudian Mendukung Posisi Bantalannya Sehingga Tutur Jalan Rel Ini Akan Jadi Semakin Kuat Kokos Dan Tidak Mudah Bergeser Nah Ini adalah Contoh Distribusi Pembebanan Yang ada Pada Balas Kemudian Ketebalannya Ditentukan oleh Apa? Dibentukan oleh Kuat Dukung Tanah Dasar Beban Roda Kereta Api Kemudian Kecepatan Kereta Api Dan Ban Balas Untuk Rumus Perhitungan Ketebalan Balas Di sini Adalah H Sama Dengan 16,8 PA Per PC 45 Dengan Z Minimum Adalah S MMP Per 2 Tangan Api Balas Diperlukan Sebab Jika Tidak Ada Balas Dan 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 Balas Ini Memberikan Kenyalan Jalan Reak Jadi Walaupun Tanah Dasarnya Sifatnya Baik Tapi Kalau Dilalui Terus Menerus Tanpa Adanya Dukungan Dari Balas Yaitu Berupa Gradasi Batuan Dan Juga Gregar Di sini Maka Tanah Akan Tetap Rusak Karena Beban Karena Ektro Api Itu Memiliki Satu Beban Dinamis Nah Jadi Balas Ini Memiliki Efek Kenyal Kepada Jalan Reel Kemudian Balas Ini Dibatukan Dari Dua Yaitu Balas Lapis Atas Kuat Bahannya Sangat Baik Kemudian Ada Lapisan Balas Bawah Yang Kualitasnya Ada Di Bawah Kualitas Dari Bahan Balas Atas Balas Atas Bahannya Adalah Suatu Batu Pecah Yang Keras Tapi Tidak Mudah Pecah Di Batu Ban Dia Lebih Tahan Lama Tahan Cuaca Dan Tidak Cepat Aus Bersudut Atau Angular Kemudian Memiliki Gravitasi Tentu Yang Saling Mengunci Di Istilahnya Apa Namanya Jalan Rai Dense Credit Saling Mengunci Saling Gensek Kemudian Efisen Permeabilitasnya Tinggi Substanti Yang Merugikan Jika Misalnya Ada Tidak Boleh Melebihi Disini Bahan Lunak Tidak Boleh Kurang Lebih Dari 3% Bahan Yang Sangat Halus Yang Lalu Salingan Nomor 200 Tidak Boleh Lebih Dari 1% Lompong Tidak Lebih Dari 6,5% Kemudian Keaususan Tidak Lebih Dari 40% Kemudian Partikel Tipis Panjang Tidak Lebih Lebih 5% Di 5% Dipulang Dari Apa Tentunya Bahan-Bahan Dari Balas Ini Harus Dilakukan Pemujian Di Labra Barrio Kemudian Beradasi Dari Lapisan Balas Di Sini Sudah Ada Ketentuannya Yaitu Untuk Gradasi Presentasi Lolos Saringan Sudah Ada Kurangnya Sendiri Ini Untuk Bagian Balas Atas Bagaimana Dengan Bagian Balas Bawah Kualitasnya Ini Di bawah Balas Atas Jenis Materialnya Terdiri Dari Berkel Halus Berkel Sedang Maupun Pasir Basar Fungsinya Adalah Sebagai Filter Danah Dasar Dan Balas Atas Sehingga Dia Mampu Membantu Untuk Mengalirkan Air Dengan Baik Gradasinya Juga Tersendiri Berbeda Dengan Lapisan Balas Atas Nah Di sini Ada Beberapa Jenis Apa Namanya Pemasangan Balas Terutama Di Daerah Rel Lurus Dan Tepungan Juga Di Jalan Rel Tunggal Dan Jalan Rel Ganda Ada Beberapa Ukuran A B C D1 D2 K 1 K 2 Ini Perlu Diperhatikan Ini A 1 D1 Dan Terus Nah Ukuran-ukuran Pada Lapisan Balas Ini Sudah Ditentukan Berdasarkan Kelas Jalan Rel Misalnya Untuk Kelas Jalan Rel 1 Maka D1 Sekian B C K Dan Terus Ini Untuk Ukurannya Sudah Ditentukannya Sudah Ditentukan Untuk Kelas Jalan 2 Juga Seperti Itu Ukuran A B C K D1 D2 E Sudah Sudah Ditentukan Yang Perlu Diberhatikan Adalah Bahan Balasnya Dan Persen Tase Lolos Besarnya Untuk Dimensi Disini Tebal Minimum Untuk Balas Atas Adalah 25 cm Kemudian Untuk Balas Bawah Adalah 15 cm Tebal Minimum Boleh Ditambah Berarti Boleh Karena Minimum Oke Itu Untuk Petal Jarak Sumbu Rel Ketepi Batas Atas Disini Juga Ada Hitungannya B Sama Dengan Lebih Dari 0,5 L Ditambah X Dan Dibubah Asumsi Temu Angkanya Dibunakan Asumsi Kemudian Fungsinya Ada Penggunaan Baru Disini Untuk Bancalan Agar Tidak Mudah Bergeser Dan Tahanan Bahan Kearah Minimum Cuk Kuat Nah Ini Untuk Ukuran Ukuran Disini Ada Beberapa Yang Digunakan Untuk Ukuran Minimum K1 K1 L Dan Terusnya Lapisan Baras Bawah Perlu Konstruksi Penahan Bahan Kurang Saling Mengunci Terbuat Dari Pasangan Batu Kosong Kemudian Penggelaran Baras Balas Juga Harus Melakukan Suatu Langkah Pemadatan Terbentuk Sampai Dengan 100% Kepadatan Kering Maksimum Menurut ASTM D168 Jadi Ketebalan Balas Dilakukan Setiap Lapis Demi Lapis Kemudian Setelah Dipadatkan Maksimum 15 cm Kepadatan Ini Menjadi Penting Karena Untuk Memastikan Beban Merata Kalau Tidak Maka Makan Terbentuk Momen Yang Lebih Bantaran Sehingga Bantannya Menjadi Cepat Karena Kalau Tidak Dipadatkan Maka Istilahnya Itu Ada Rungga-rungga Di dalam Jadi Kopong Istilahnya Kalau Misalnya Di Di Bebani Oleh Rel Atau Di Bebani Oleh Kereta Di Atasnya Dia Akan Lebih Cepat Rusak Untuk Jalan Kemudian Balas Ini Ada Beberapa Permasalahan Yang Pertama Adalah Adanya Penurunan Balas Yang Kedua Adalah Berkurangnya Sifat Kenyal Dan Permabilitas Lapisan Balas Kemudian Terjadinya Kantong Balas Jadi Akibat Adanya Beban Lalu Lintas Kereta Api Itu Balas Itu Akan Saling Menggesek Saling Gesek Karena Dia Berupa Lapisan Granular Yang Menyebabkan Lama Semakin Aus Kemudian Volume Balas Berkurang Total Berkurang Dan Balas Akan Turun Rongga-rongga Antar Partikel Akan Semakin Sempit Permenitis Berkurang Tidak Mudah Mengalir Dan Terjadinya Sifatnya Tidak Kenyal Atau Balas Masih Jadi Kita Ingat Juga Dulu Waktu Di Untis Dari Itu Lapangan Parkitnya Itu Ada Batu-batu Lama 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 Saling Menggeser Akibat Lalu Lintas Atau Sepeda Motor Atau Mobil Yang Melewati Di Atasnya Lama Lama Batunya Juga Aus Bahkan Menjadi Pasir Saking Banyak Gesekannya Lama Lama Pasir Kemudian Volumenya Jadi Tidak Berupa Batu Lagi Berupa Pasir Kemudian Tebal Berkurang Sebabnya Formeabilitasnya Juga Berkurang Tidak Mengalirkan Air Justru Keadaan Seperti Itu Sehingga Terjadi Disini Kalau Diistilahnya Balas Menjadi Suatu Balas Mati Berkurangnya Tebal Balas Menyebabkan Turunnya Tanah Kemudian Bahan Balas Masuk Ke Tanah Dasar Membentuk Suatu Cekung Atau Tantong Tantong Balas Tantong Balas Ini Juga Dapat Disebabkan Oleh Mat Pamping Atau Kemumpaan Lumpur Atau Partikel Balas Kita Lihat Terjadinya Mat Pamping Disini Pertama Pertama Ada Rungga Rungga Ada Rungga Dari Bantalan Kepada Balas Disini Kemudian Nanti Bantral Kereta Api Rungganya Ini Akan Termampatkan Nah Lama-lama Dia Akan Hancur Balasnya Hancur Kemudian Yang Hancur Ini Akan Semakin Turun Akan Semakin Turun Nah Semakin Turun Kemudian Disini Akan Apa Namanya Menyebabkan Tanahnya Menjadi Berongga Sehingga Menyebabkan Disini Adanya Kantong Kantong Balas Ini Sangat Tidak Menguntungkan Bagaimana Mengatasinya Disini Tanah Dasar Juga Harus Memenuhi Syarat Daya Dukungnya Harus Memenuhi Syarat Kemudian Fasilitas Drainase Ini Juga Penting Dibuat Melintang Di Tempat Yang Memerlukan Kemudian Bisa Juga Kita Menggunakan Bahan Tambah Contoh Bahan Tambah Yang Digunakan Apa Yang Pertama Geosintetik Ini Yang Paling Serih Digunakan Yang Kedua Adalah Cara Extend Regen Kemudian Dilakukan Penanganan Pada Tahap Pemeliharaan Juga Kalau Misalnya Itu Sudah Terjadi Kalau Pada Perancangan Kita Tempat Tentu Dibuat Drainase Searah Melintang Kemudian Digunakan Suatu Bahan Tambah Hidup Sintetik Maupun Dilakukan Perbaikan Lapisan Balas Ini Dengan Cara Extend Regen Untuk Penggunaan Fasilitas Geosintetik Disini Kita Lihat Penggunaan Ini Disini Digelar Geosintetik Disini Sebagai Bahan Sebagai Fasilitas Dainase Pemisah Juga Sebagai Filter Kemudian Sebagai Penguat Atau Reinforcement Geosintetik Ini Dipasang Di antara Lapisan Balas Dan Permukaan Atas Tanah Dasar Dengan Kemiringan Mengikuti Kemiringan Tanah Dasar Agar Dapat Mengalirkan Tanah Dengan Baik Apabila Terjadi Mode Pumping Geosintetik Dipasang Sebagai Filter Untuk Menyaring Partikel Halus Yang Terbawa Oleh Air Sehingga Tidak Masuk Geosintetik Menjaga Tercampur Lapisan Balas Dengan Tanah Dasar Kemudian Cara Lain Adalah Dengan Penggunaan External Region Bagaimana Penggunaannya Itu Dilakukan Suatu Dipasang Di sini Seng Atau Plastik Gelombang Dibasang Bahan Seng Atau Lapis Gelombang Yang Di atas Dan Di bawah Dilindungi Oleh Pasir Kemudian Seng Atau Plastik Gelombang Ini Dipasang Secara Overlap Atau Ditumpangkan Saja Kemudian Lapisan Pasir Yang ada Di atas Atau Di bawah Ini Digunakan Sebagai Filter Dipasang Dengan Kemiringan Ke arah Luar Seperti Ini Kemudian Dengan Tekanan Dari Atas Seolah-olah Melekat Pada Pasir Gelombang Mencegah Gerak Longitudinal Seng Atau Plastik Kekuatan Seng Atau Plastik Memberikan Fungsi Perkuatan Pada Balas Dan Tanah Das Sekian Untuk Penjelasan Mengenai Penambah Dan Balas Selanjutnya Saya akan Nanti akan Memberikan Tugasnya Adalah Tugas Kelompok Yaitu Tugas Perancangan Jadi Nanti akan Saya Share Si Elisa Berupa Rancangan Tugas Kemudian Kalian Nanti Saya akan Juga Memberikan Suatu Peta Boleh Digambar Ulang Untuk Menentukan Tracer Dan Terus Baik Sekian Dari Saya Semoga Kalian Bisa Lebih Memahami Materi Tentang Penambat Maupun Balas Pada Kesempatan Kali Ini Dan Juga Untuk Penambat Dan Balas Kita Simpulkan Bahwa Untuk Penambat Terdapat Berbagai Macam Jenis Penambat Dengan Kuat Cepit Masing-masing Kita Bisa Menilai Sesuai Dengan Kelas Jalan Yang Kita Rancak Pada Awalnya Kemudian Untuk Balas Juga Di Sini Kita Menggunakan Bahan Yang Sesuai Dengan Gradasi Dan Juga Sesuai Dengan Persyaratan Yang Telah Ditentukan Tadi Kemudian Untuk Tabel Kita Bisa Menggunakan Sesuai Dengan Kelas Jalannya Nah Jika Terjadi Masalah Pada Balas Disini Ada Beberapa Penanganan Yaitu Dengan Geosintetik Maupun Dengan Cara Extent Reijen Nah Ini Bisa Dilakukan Untuk Menangani Seperti Adanya Masalah Mood Pumping Balas Mati Dan Lain Baginya Demikian Materi Yang Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh